Berdasarkan data konsolidasi yang diterima oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Bangka Belitung, ada 779 orang yang berusia 0 hingga 18 tahun melakukan pernikahan dini sepanjang tahun 2021. Dengan rincian 89 orang berjenis kelamin laki-laki dan 690 orang berjenis kelamin wanita. Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung Fazar Supriyadi mengatakan Bangka Belitung pada rilis terakhir pada 2020 lalu menjadi provinsi tertinggi se-Indonesia terhadap pernikahan dini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Post, ada Cici Nasyanita di sana. Halo Cici. Halo Firda. Cici bisa diinformasikan terkait hal ini berapa sebenarnya total umur ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Oke baik Girda. Jadi memang ada 779 orang yang belum menyampai usianya untuk menikah. Usia ideal untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu ada baik pria dan wanita itu berusia 19 tahun. Dan secara BKKBN sendiri untuk membangun rumah tangga yang ideal itu adalah untuk wanita berusia 21 tahun dan untuk pria berusia 25 tahun. Hal ini karena fisik, mental, dan juga psikis. Kemudian apa penyebab dan dampak dari pernikahan dini yang kerap meningkat, khususnya di Bangka Belitung sendiri? Baik, pernikahan dini ini berdampak kepada salah satunya adalah angka stunting. Angka stunting di Bangka Belitung saat ini tercatat ada 18 persenan. Dan itu tertinggi di salah satu kabupaten yakni adalah di Bangka Barat. Dan angka stunting di Bangka Barat tersebut juga menunjukkan pernikahan dini yang banyak di Bangka Barat. Nah, kemudian juga dampak lain dari pernikahan dini adalah tentu saja akan menganggu sumber daya manusia. Karena tadi ada terjadi stunting. Dan juga hal-hal lainnya yang dapat berdampak dari pernikahan dini ini. Sedangkan penyebabnya sendiri, pernikahan dini ini biasanya karena pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah. Kemudian juga penyebab lainnya adalah kurangnya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat yang mama biasanya ketika anak sudah tidak sekolah lagi, berhenti sekolah, pilihannya adalah menikah. Seperti itu, Firda. Bagaimana upaya pemerintah sendiri untuk menekan angka pernikahan dini di Bangka Belitung? Baik, karena pernikahan dini juga berpengaruh terhadap salah satunya stunting. Jadi pemerintah provinsi lewat beberapa stakeholder terkait seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, dan juga kalau untuk pernikahan dini seperti Kementerian Agama, kantor wilayah Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini di Bangka Belitung sendiri. Seperti salah satunya adalah melakukan, kalau dari pihak BKKBN sendiri melakukan ada program pik remaja yang di mana di sekolah-sekolah sudah diberi kepemahaman bahwa untuk menghindari pernikahan dini. Dan juga di BKKBN sendiri ada yang namanya duta genre, program genre yang di mana para kader-kader ini akan berusaha menggaungkan dampak atau hal-hal buruk yang terdampak dari pernikahan dini. Yang akan diberikan pemahamannya kepada para remaja saat ini. Dan juga dari pihak Kementerian Agama sendiri melakukan berbagai penyuluhan lewat KUA, memberikan pemahaman, dan juga setanjang tahun 2021 sudah ada 1.500 anak-anak di sekolah-sekolahannya dilakukan penyuluhan dan pemberian pemahaman agar menghindari pernikahan dini. Dan tahun 2022 ini akan ditargetkan 3.500 anak-anak yang akan diberikan pemahaman serupa. Seperti itu, Firda. Boik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangga Pos, Cici Nasyanita atas keamanan Anda. Dan tadi tribunals Cici juga sudah menghibur keterangan dari Kepala KUA, Girimaya, bernama Sumantri. Berikut liputan yang terkada. Jadi untuk pernikahan usia dini, artinya usia dini itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan laki-laki sama perempuan 19 tahun. Apabila belum cukup usia 19 tahun, maka harus ada izin atau dispensasi nikah dari pengadilan agama. Jadi seandainya kalau mereka persyaratan sudah lengkap, dari keurahannya N1 dan sebagainya kurang sudah lengkap, masuk ke KUA, nanti KUA akan mengeluarkan N5, namanya penolakan pernikahan. Disebabkan karena kurang umur atau umurnya belum mencapai 19 tahun. Maka berkas-berkas mereka dan dari penolakan dari KUA tadi dibawa, didaftarkan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama, maka baru bisa kita nikahkan di KUA. Pak, mengenai fenomena pernikahan dini ini, mungkin KUA ada memberikan semacam bekal enggak Pak saat melakukan pernikahan nanti gitu Pak? Ya, seandainya terjadi pernikahan dini, artinya bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun dan telah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, itu bisa kita laksanakan nikahnya, tetapi tetap kita akan melakukan pembinaan. Pembinaan-pembinaan pada calon pengantin tetap kita lakukan, yang kita sebut dengan pembinaan peranikah atau suscetin atau penataran peranikah. Dalam hal ini, kita akan memberikan yang pertama dari kita tentang tanggung jawab seorang minat istri, beserta hal-hal yang harus mereka laksanakan ketika mereka sudah menjalani kehidupan di dalam rumah tangga nantinya. Dan kemudian, kita sudah melakukan kerjasama dengan Pukus Mas Gerimaya. Nah, di sana nanti kita ada counseling case pro namanya. Counseling case pro ini adalah konsultasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh pihak Pukus Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!